Ketua tim kampanye nasional Jokowi Maruf Amin, Erick Thohir, menghadiri diskusi aktivis milenial di salah satu hotel di Makassar. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir mengharapkan generasi muda untuk menjadi ujung tombak pembangunan bangsa. Di hadapan puluhan aktivis milenial, Erick Thohir menegaskan generasi muda sebagai ujung tombak pembangunan bangsa. Untuk mewujudkannya, generasi muda harus optimis, jangan malah sebaliknya jadi bangsa yang pesimis. Generasi muda diharapkan menjadi produsen, bukan malah menjadi konsumen. Selain itu, generasi muda dituntut bekerja keras dan mampu memanfaatkan peluang, apalagi dalam menghadapi persaingan global. Dirinya mencontohkan bahwa Indonesia merupakan negara terbesar dalam konsumsi produk halal, apalagi dengan jumlah penduduknya yang mencapai 222 juta orang. Hal-hal ini yang kita mau dorong ke depan, dan generasi muda harus jadi ujung tombak daripada ini. Dan kita harus optimis, kita jangan jadi bangsa yang pesimis. Indonesia mau bubar, Indonesia mau punah, jangan. Kita harus optimis, kasihan anak-anak mudanya. Dan ini yang harus kita lihat, orang negara kita pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen. 2030 kita ranking 9 besar dunia, 2050 bisa ranking 4 dan 5 dunia. Itu kan orang asing saja melihat kita optimis. Kita jadi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.